Hai selamat datang di kaktus channel, di video kali ini aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel musoku tensei Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler, buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru Oke tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya Cerita dimulai setelah Zanoba mendapatkan surat perintah untuk kembali ke kerajaannya Saat ini, Rudeus, Zanoba, Cliff, Elina, Lisa, Ginger, dan Julie sedang berkumpul di ruang penelitian Zanoba yang terletak di dalam akademi Rudeus, Zanoba, dan Cliff duduk di kursi, sementara yang lainnya berdiri di belakang mereka Rudeus kemudian menyuruh Zanoba untuk menceritakan permasalahannya lebih detail lagi Tidak seperti biasanya, Zanoba dengan wajah tanpa ekspresi lalu menunjukkan surat kepada Rudeus dan Cliff Sambil mengatakan bahwa pagi ini dia sudah mendapatkan surat dari salah satu prajurit kerajaan Shiron Surat ini adalah surat resmi dari kerajaan yang berisikan tiga lampiran Lampiran pertama menceritakan tentang kondisi peluti kerajaan Shiron yang terjadi saat ini Yang mana dengan bantuan kerajaan Raja Naga, Pax sudah berhasil melakukan kudeta kepada kerajaan Shiron Dan dia juga sudah mendeklarasikan bahwa dialah raja yang baru Lampiran kedua berisikan tentang kondisi yang terjadi setelah kudeta dilakukan Yaitu kekuatan kerajaan Shiron yang menurun drastis Akibat pergantian menteri dan general lama serta beberapa dari mereka yang kabur dari kerajaan Yang mana hal itu menyebabkan kerajaan Shiron menjadi melemah Dan lalu dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan utara untuk melakukan serangan Dan karena kekuatan kerajaan melemah, raja yang baru yaitu Pax Memerintahkan Sang Miko untuk kembali membantu kerajaan Dan lampiran ketiga adalah surat resmi yang meminta Zanoba untuk pulang Beserta surat pembatalan perintah raja yang lama untuk menyelesaikan studi Zanoba di Akademi Saria Setelah membaca itu, Rudis berpikir bahwa surat ini terlalu dibat-buat untuk memulangkan Zanoba Pax dan Zanoba pernah memiliki cerita perselesian 8 tahun yang lalu Yaitu ketika Zanoba membantu Rudis menggagalkan rencana Pax Yang mana akibat dari kejadian 8 tahun yang lalu, Pax telah diasingkan ke kerajaan Raja Naga Sementara Zanoba dikirimkan ke Saria Jika saja Pax masih memiliki dendam ke Zanoba, maka surat ini hanyalah jebakan untuk Zanoba saja Dan setelah memahami ini, Rudis kemudian bertanya tentang apa yang akan dilakukan Zanoba untuk menanggapi hal ini Zanoba kemudian menjawabnya bahwa dia akan mengikuti perintah dari kerajaan Kemana keputusan Zanoba itu tentu saja ditentang oleh semua orang yang berada di sini Cliff lalu mengatakan bahwa Pax saat ini hanya ingin membunuh semua anggota keluarga kerajaan yang tersisa Dalam melakukan Gudeta, Raja yang baru pasti akan membunuh Raja yang lama Dan untuk menghilangkan kemungkinan balas dendam, maka anggota keluarga kerajaan yang lain juga akan dihabisi oleh Raja itu Cliff dulu pernah mengalami persaingan politik saat masih berada di kerajaan Suji Milis Jadi, Cliff tahu bahwa Pax kemungkinan hanya akan memanfaatkan kekuatan Zanoba sebagai seorang Miko saja Dan lalu, dia pastinya akan membunuh Zanoba ketika pertempuran sudah selesai Karena Zanoba adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang masih tersisa Grudius setuju dengan perkataan Cliff Namun, Zanoba masih bersikeras untuk melaksanakan perintah dari kerajaan Meskipun Raja yang saat ini sudah berganti menjadi Pax Karena Zanoba berpendapat bahwa jika semua orang menolak perintah Raja hanya karena Raja itu naik tahta dengan cara merebut paksa Maka kerajaan itu tidak akan bisa bertahan lama Selain itu, Zanoba melakukan ini karena melindungi kerajaan adalah tugasnya Di masa lalu, Zanoba pernah tidak sengaja membunuh adik dan istrinya Meskipun tidak sengaja, membunuh anggota kerajaan masihlah merupakan suatu tindak kejahatan yang cukup besar Dan Zanoba seharusnya sudah menerima hukuman mati Tetapi, karena Zanoba adalah seorang Miko yang diharapkan menjadi pelindung kerajaan Zanoba berhasil lolos dari hukuman itu Dan Zanoba malah dikirim ke Akademisi Hiranoa dengan pembiayaan penuh dari kerajaan Dan lalu, karena Zanoba sudah terlambat untuk menghentikan peks melakukan kudeta Zanoba kemudian memilih untuk melaksanakan tugasnya Yaitu sebagai pelindung kerajaan Shiron Zanoba memilih hal itu karena jika Zanoba membalas untuk menjatuhkan peks sekarang Maka kerajaan Shiron pasti akan tampak melemah Dan berakhir pada kehancuran Mendengar itu, Rudis mulai mengerti Zanoba tentang hutang budinya kepada kerajaan Tetapi, Rudis masih mengingatkan Zanoba bahwa dia akan terbunuh jika melakukan itu Yang mana, Zanoba menjawab bahwa dia tidak keberatan akan hal itu Karena jika dia mati, maka kematiannya itu untuk menjaga keutuhan kerajaannya Setelah mengatakan itu, Zanoba kemudian tersenyum dan mengatakan Bahwa selama ini dia tidak pernah memikirkan tentang tujuan hidupnya Tetapi, setelah bertemu Rudis dan yang lainnya Zanoba akhirnya menemukan tujuan baru dari hidupnya Rudis, Cliff dan yang lainnya hanya terdiam ketika mendengarkan itu Zanoba adalah teman baik Rudis Tidak hanya Zanoba menolong Rudis 8 tahun yang lalu Namun Zanoba selalu membantu Rudis di setiap kali Rudis mengalami kesusahan Bahkan, jika Rudis tidak bertemu dengan Zanoba di Akademi Rudis pasti tidak akan mempunyai teman sebanyak sekarang Tidak hanya itu, menurut buku harian Rudis yang berasal dari masa depan Zanoba selalu bersama dan melindungi Rudis Sehingga kematian menghampirinya Saat memikirkan takdir Zanoba di dalam buku harian Rudis kemudian menjadari sesuatu Dan Rudis selalu mengatakan Bahwa Rudis akan ikut dengan Zanoba kembali ke kerajaannya Menengar itu, mata Zanoba menjadi berkaca-kaca Sementara, Rudis bertekad bahwa dia tidak akan membiarkan Zanoba untuk mati begitu saja Dan lalu, setelah obrolan itu selesai Rudis kemudian bergegas untuk kembali ke tempat Orsted Dan mulai mendiskusikan masalah ini dengannya Jika melihat buku harian Rudis yang berasal dari masa depan Zanoba seharusnya tidak pernah kembali ke kerajaan Chiron hingga dia mati Tetapi, ternyata kondisi saat ini berbeda Dan terlebih, Rudis juga belum bertemu dengan tiga bidak baru Hitogami selama satu setengah tahun ini Jadi, Rudis sekarang curiga bahwa Pax telah menjadi bidak Hitogami yang baru Namun, setelah Rudis menceritakan itu Orsted nampak terdiam sebentar Dan Orsted lalu mengatakan Bahwa menurut takdir yang Orsted tahu Kerajaan Chiron akan hancur dalam 30 tahun lagi Akibat kudeta yang dilakukan oleh Pax Kemudian, Orsted menjelaskan bahwa dalam kehidupan di mana bencana metastasis tidak pernah terjadi Pax menyandra anggota keluarga Kesatria Supaya para Kesatria mau bersekutu dengannya Yang mana dengan melakukan itu, Pax kemudian berhasil melakukan kudeta Dan lalu, setelah menjadi raja Pax merubah sistem kerajaan menjadi sistem republik Dan melahirkan Republik Chiron Yang mana kerajaan baru itu mampu bergembang dan menguasai setengah dari daerah konflik Hingga akhirnya, Republik Chiron bisa menjadi salah satu dari empat kerajaan terbesar di dunia Dengan kata lain, selama Pax menjadi raja Maka kerajaan Chiron pasti akan menjadi negara Republik Sementara, jika menurut buku harian Rudius yang berasal dari masa depan Pax tidak pernah melakukan kudeta Dan kerajaan Chiron akan selalu menjadi kerajaan yang kecil Menyadari ini, Orsted dan Rudius kemudian sadar bahwa dalam rencana Hitogami Hitogami tidak ingin Pax menjadi raja Jadi, Republik Chiron tidak akan pernah tercipta Orsted lalu memperingati Rudius Bahwa ini adalah sebuah jebakan dari Hitogami Untuk membancing Rudius keluar dari Saria Dan bidak Hitogami pasti sudah siap membunuh Rudius di luar sana Namun, meskipun ini merupakan sebuah jebakan Namun Rudius masih tidak bisa membiarkan Zanoba untuk mati Dan untungnya, Orsted ternyata masih membiarkan Rudius untuk pergi bersama Zanoba Tetapi, sebelum itu, Rudius dan Orsted masih memikirkan berbagai kemungkinan Apakah dalam kejadian ini Hitogami benar-benar terlibat atau tidak Dan kemudian, ketika Rudius dan Orsted teringat Bahwa Pax bisa melakukan kudeta karena mendapatkan bantuan dari kerajaan Raja Naga Orsted kemudian curiga bahwa Pax dikendalikan oleh seseorang dari kerajaan Raja Naga Jadi, untuk memastikan apakah orang yang mengendalikan Pax merupakan bidak Hitogami Orsted memutuskan bahwa dia sendirilah yang akan pergi menuju ke kerajaan Raja Naga Sementara, Rudius akan pergi ke kerajaan Siron bersama Zanoba Rudius sempat agak khawatir karena Orsted tidak bisa melindunginya dari bayang-bayang kali ini Tetapi, Rudius masih bertekad bahwa dia akan tetap membantu Zanoba Setelah beberapa saat, diskusi Rudius dan Orsted akhirnya selesai Dan sebelum Rudius pulang ke rumahnya, Orsted menyuruh Rudius untuk tidak membunuh Pax meskipun Pax adalah musuhnya Karena jika Pax mati, maka kerajaan Siron tidak akan pernah menjadi Republik Rudius paham akan hal itu Dan meskipun hal itu akan membuat situasi menjadi lebih sulit Rudius masih akan berusaha untuk melakukan yang terbaik Sesampanya di rumah, Rudius kemudian menceritakan bahwa dia akan pergi ke kerajaan Siron bersama Zanoba Kepada semua anggota keluarganya Kecuali Non yang saat ini tidak berada di rumah Berbeda dengan biasanya, Rudius kali ini menceritakan rencana untuk membantu Zanoba secara detail Meskipun ada beberapa bagian berbahaya yang disembunyikan oleh Rudius Dan karena letak kerajaan Siron sangat jauh Perjalanan akan memakan waktu 4 bulan jika menggunakan sihir teleportasi milik Orsted Karena Orsted tidak memiliki lingkaran sihir di kerajaan Siron Jadi, mereka akan diteleportasikan ke kerajaan Raja Naga terlebih dahulu Sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menggunakan kereta kuda Dengan kata lain, Rudius nantinya tidak akan bisa menemani Eris di saat dia melahirkan Namun, Rudius sebenarnya masih bisa menyingkat waktu dengan meminta bantuan Perigius Untuk mengirimkannya langsung ke kerajaan Siron Dan mengingat Zanoba cukup akrab dengan Perigius, hal itu mungkin akan berhasil Zanoba dan Perigius cukup akrab Hal itu karena mereka berdua sering membahas karya seni patung dan lukisan yang Zanoba beli di pasar Bahkan, tak jarang juga Zanoba memberikan beberapa karya seni yang sudah dia beli kepada Perigius Jika Perigius terlihat tertarik akan hal itu Namun, meskipun waktu perjalanan bisa dipersingkat dengan bantuan Perigius Namun, lamanya penyelesaian masalah di kerajaan Siron masih tidak diketahui Jadi, karena itulah, Rudius masih meminta izin untuk pergi Terutama kepada Eris Tetapi, ternyata Eris yang mendengar itu dengan cuek mengatakan bahwa Eris tidak masalah Dengan Rudius tidak menemani dia di saat dia melahirkan Karena, meskipun Rudius menemani Eris di saat melahirkan Hal yang Rudius lakukan hanyalah memegang tangannya Jawaban Eris membuat Rudius menjadi agak tercengang Tetapi, Eris kemudian melanjutkan perkataannya Bahwa di saat sudah pulang, Rudius harus memujinya Karena sudah melahirkan anak laki-laki untuk Rudius Sebagai ganti, Rudius tidak menemaninya di saat dia melahirkan Meskipun begitu, Rudius masih terlihat cukup khawatir Namun, selama ada Lilia dan Aisyah yang membantu proses melahirkan Rudius yakin bahwa proses melahirkan akan berjalan dengan lancar Dan untuk berjaga-jaga jika anaknya adalah perempuan Rudius menyuruh Eris untuk menamai anaknya sama dengan nama ibunya Yaitu Hilda Namun, Eris ternyata menolak nama itu Dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memberikan nama wanita tua kepada anaknya Dan Eris selalu mengatakan bahwa dia sendiri yang akan memikirkan nama untuk anaknya Jika hal itu sampai terjadi Setelah beberapa saat, Roxy yang dari tadi terdiam kemudian bertanya Tentang mengapa Rudius saat ini terlihat nampak gelisah Yang mana, dicap Rudius bahwa itu karena kali ini Rudius mungkin akan terlibat ke dalam suatu peperangan antar kerajaan Menanggap itu, Roxy kemudian berubah menjadi agak murung Sambil mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi juga Karena Roxy telah gagal dalam mendidik Peks Menanggapi itu, Rudius mengatakan bahwa itu bukanlah salah Roxy Karena tugas seorang guru hanyalah mengajari Dan tidak bertanggung jawab dengan kesalahan yang akan dibuat oleh muridnya di masa depan Meskipun sudah menanggap itu, Roxy masih merasa bahwa dia masih mempunyai tanggung jawab Dengan kekacauan yang telah dibuat Peks saat ini Namun, Roxy juga paham bahwa keadaan mungkin hanya akan bertambah buruk Jika Roxy memaksa ikut dengan Rudius Mengingat, Roxy saat ini juga harus mengurus lara dan mengajar di akademi Melihat wajah Roxy yang masih merasa berdosa Rudius kemudian mulai memahami perasaan Roxy Karena jika saja ternyata Sylvie menggunakan pengetahuan dan sihir yang Rudius ajarkan Untuk membunuh atau mencuri Rudius pasti juga akan merasa bersalah Dan akan berusaha untuk menghentikannya Sylvie adalah murid yang penurut Bahkan setelah menjadi istri Rudius Sylvie masih saja terus menuruti perkataan Rudius Meskipun itu adalah permintaan yang cukup aneh Dan lalu setelah obrolan berakhir Rudius pun akhirnya berpamitan Dan meminta mereka semua untuk saling menjaga hingga Rudius kembali Namun, sesaat Rudius mengatakan itu Lara yang dari tadi diam tiba-tiba menangis dengan kencang Sambil mengulurkan tangannya ke arah Rudius Lara sebelumnya tidak pernah menangis sekencang ini Bahkan Lara masih tidak mau diam Meskipun Roxy sudah menghiburnya Tetapi di saat Rudius menggendong Lara Lara langsung terdiam Dan Lara langsung menempel dan tidak mau untuk lepas teri Rudius Melihat ini, Rudius kemudian merasakan firasat Bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi kepadanya Mengingat Lara belum pernah melakukan sesuatu seperti ini Terlebih, menurut Leo Lara adalah sang penyelamat dunia Jadi, kemungkinan besar Lara pasti memiliki kemampuan khusus Tetapi, meskipun begitu Rudius masih harus pergi untuk membantu Sanoba Namun, tangisan Lara kemudian berubah menjadi lebih kencang lagi Ketika Rudius memaksa untuk melepaskan Lara dari tubuhnya Hingga akhirnya, tangisan itu pun bisa berhenti Ketika Roxy mengatakan bahwa dia akan ikut dan melindungi Rudius dalam misi kali ini Dan lalu, setelah itu Rudius dan Roxy pun akhirnya malah bertengkar Rudius terus mencoba untuk menghitungkan Roxy untuk ikut dengannya Karena dalam misi kali ini Hitogami pasti sudah menyiapkan jebakan yang mematikan Dan ada kemungkinan juga Bahwa Roxy mungkin hanya akan menjadi beban Rudius di saat terjadi pertempuran Terlebih, jika Roxy ikut Perigius pasti tidak akan mengizinkan Rudius untuk menggunakan lingkaran teleportasinya Mengingat, Perigius tidak mengizinkan Ras Iblis untuk memasuki kastilnya Namun, di sisi lain Roxy masih tetap bersikeras untuk ikut dengan Rudius Meskipun, dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai pengajar Karena bagi Roxy, Roxy tidak akan bisa pernah diam Jika dia tahu bahwa nyawa suaminya saat ini dalam bahaya Dalam pertengkaran itu, semua anggota keluarga Rudius menjadi berpihak ke Roxy Dan mereka semua setuju bahwa tidak akan membiarkan Rudius untuk pergi sendiri Bahkan, Eris dan Sylvie mulai berpikir bahwa mereka ingin ikut bersama Rudius juga Pertengkaran terus terjadi Dan Roxy saat ini sangat keras kepala dengan keputusannya Yang mana akhirnya, Rudius bener-bener paksa mengizinkan Roxy untuk ikut dengannya Karena jika Rudius tetap menolaknya, ada kemungkinan bahwa Roxy akan pergi ke kerajaan Siron sendirian Jadi, Rudius memilih untuk mengizinkan Roxy ikut bersamanya Supaya Rudius masih bisa melindunginya Kesokan harinya, Rudius kemudian mulai menyiapkan berbagai keperluan Sebelum dia pergi ke kerajaan Siron Pertama adalah peralatan untuk Zanoba Untuk pertahanan, Rudius memberi Zanoba sebuah armor full set yang tahan dengan serangan api Meskipun Zanoba adalah seorang Miko, Zanoba masih lemah terhadap serangan api Dan untuk senjata, Rudius kemudian memberikan sebuah gada yang sudah diperkeras lagi dengan sihir tanah Rudius Karena jika Rudius memberikan pedang, maka pedang itu pasti akan patah Karena tidak kuat dengan kekuatan milik Zanoba Gada itu cukuplah berat Namun, Zanoba bisa dengan mudah mengayunkan gada itu Dan juga, karena Zanoba memiliki gerakan yang lambat Rudius kemudian memberikan benda sihir yang bernama Jalan Nelayan Yang memiliki kemampuan untuk memburu dan menangkap lawan yang ditargetkan secara otomatis Zanoba cukup puas dengan senjata yang diberikan Rudius Tetapi, dia sepertinya tidak terlalu menyukai bagian armornya Setelah itu adalah peralatan untuk Roxy Roxy tidak memiliki tubuh sekuat milik Zanoba Dan karena itu, Rudius kemudian memilih untuk memberi Roxy sebuah cincin penghalang serangan fisik Dan juga cincin pelindung serangan mematikan Selain perlengkapan itu, Roxy hanya memakai tongkat dan jubah yang selalu dia gunakan ketika masih berpetualang Dan perlengkapan untuk Rudius sendiri Rudius membawa armor seer versi 1, versi 2B, serta Gatling Cannon Akhir-akhir ini, Rudius merasa tidak enak karena sudah tidak pernah menggunakan Aqua Heartia pemberian Eris lagi Tetapi, Eris mengatakan bahwa hal itu tidak masalah Selama, Rudius bisa menemukan senjata yang lebih cocok dengannya Dan lalu, karena armor seer versi 1 terlalu berat Rudius membongkar dan menyembunyekannya Karena, Rudius hanya akan menggunakannya jika dia harus melawan orang yang sangat kuat saja Sementara, untuk pelindung utamanya, Rudius akan menggunakan armor siri versi 2B Yang lebih praktis dan juga ringan Setelah peralatan sudah siap, Sanoba pun mengundurkan diri dari Akademi Sementara, Rudius juga meminta Sanoba untuk menulis surat yang menyatakan bahwa Roxy telah dipanggil kembali oleh kerajaan Chiron Untuk bekerja lagi sebagai penyihir di sana Yang mana, surat itu tentu saja ditolak oleh Akademi Karena, Roxy sudah membuat kontrak mengajar dengan Akademi Dan pihak Akademi tentu saja tidak akan membiarkan kerajaan Chiron untuk membawa Roxy begitu saja Terlebih, Roxy adalah guru yang cukup berprestasi Dan lalu, setelah itu, negosiasi pun terjadi Dan setelah negosiasi, seperti harapan Rudius, Roxy mendapatkan cuti Jadi, setelah masalah di kerajaan Chiron selesai, Roxy masih bisa kembali untuk mengajar Kemudian, setelah urusan di Akademi selesai, Rudius dan Sanoba lalu pergi menemui Perigius Untuk memohon supaya Roxy diperbolehkan untuk menggunakan lingkaran teleportasi menuju ke kerajaan Chiron juga Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan juga like dan subscribe Terima kasih sudah menonton dan goodbye Bye